Halo saudara, jumpa lagi bersama saya Gleni Soktania dalam Kompas Bisnis. Pengusaha mengancam berhenti memasuk minyak goreng ke pasaran karena berkonflik dengan pemerintah tentang pembayaran utang refraksi atau selisih harga beli dan harga jual. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Peritel Indonesia Aprindo masih belum diberi kejelasan mengenai pembayaran selisih refraksi minyak goreng oleh pemerintah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menghitung tagihan refraksi mencapai 1,1 triliun rupiah. Tagihan ini terdiri dari produsen dan distributor senilai 800 miliar rupiah dan tagihan pengusaha retail modern senilai 344 miliar rupiah. Aprindo sudah menempuh banyak cara agar Kementerian Perdagangan segera melunasi pembayaran ini sebagai pembuat kebijakan. Pengusaha retail akan stop menjual minyak goreng. Mengapa minyak goreng menjadi selarut ini, Saudara? Kompas Bisnis langsung bertanya kepada Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo. Selamat pagi, Pak Roy. Selamat pagi, Glenis. Salam sehat ya. Salam sehat, Pak. Ini pengusaha menuntut kejelasan pembayaran utang refraksi minyak goreng. Nah sebenarnya duduk perkaranya seperti apa nih, Pak? Ya sebenarnya ini sesuatu yang sederhana, ya simpel, tetapi jadi berputar-putar, bahkan kami melihat opini saat ini dari pelakusan retail dipersulit ya. Apa yang bisa dimudahkan tapi dipersulit. Dan ini tentunya menjadi semangat di era sekarang ini, pemerintahan yang sedang berupaya untuk memberi kemudahan berusaha dan kepastian usaha kepada pelaku, tentunya saat ini bertolak belakang. Jauh api dari panggang kenyataannya. Ya, eforianya sudah begitu luas, ya. Tetapi kenyataannya berbeda. Nah, refraksi ini dimulai. Kita ketahui bahwa di akhir Januari, itu kita ada melakukan minyak goreng satu harga, penjualan minyak goreng satu harga. Dari tanggal 19 Januari sampai 31 Januari tahun 2022. Mengapa terjadi demikian? Karena Menteri Perdagangan pada saat itu, Bapak Muhammad Lutfi, setelah rakortas dengan Bapak Presiden, itu berupaya untuk membuat keterjangkauan harga minyak goreng. Pada saat itu kita tahu harga minyak goreng sudah tembus Rp24.000 per liter. Rp25.000 per liter. Atau per dua liternya sudah Rp50.000an lebih. Nah, pada saat itu dikeluarkanlah Permendak 3 sebagai langkah konkret daripada Kementerian Perdagangan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden di awal tahun Januari tahun 2022. Nah, keluar Permendak 3, salah satu pasalnya, pasal 12, mengatakan pemerintah memberi tugas, ada jelas ditulis di situ, memberi tugas kepada pengecer. Kami ini bahasa Indonesia-nya pengecer, bahasa Inggrisnya retail ya. Nah, pengecer untuk menjual harga minyak goreng Rp14.000. Nah, kita tahu pada saat itu, karena harga minyak goreng per liter Rp24.000-Rp25.000 per liter, kita belinya sudah Rp22.000, sudah Rp23.000. Kita harus jual dengan Rp14.000. Nah, solusi yang diberikan pada saat itu adalah pemerintah menjamin, ya, dalam Permendak 3, setelah memberi tugas, ada di dalam pasal, di dalam Permendak 3 itu, mengatakan bahwa, ya, kita akan dibayarkan selisihnya. Ya, selisihnya bukan dari harga beli. Ya, harga beli kita kan Rp24.000-Rp23.000. Harga belinya itu adalah harga keekonomian, yang ditentukan juga sepihak oleh pemerintah, Rp17.260.000. Jadi, yang akan dikembalikan itu Rp3.260.000, Rp17.260.000 kurang Rp14.000.000. Di awal Permendak itu saja, kami sudah mengalami kerugian, karena belinya jauh di atas itu. Tapi karena kita mau mendukung pemerintah, semangat untuk masyarakat kita dapat harga yang terjangkau, kita lakukan Rp14.000.000 dengan tulus, ikhlas. Ya, kewajipannya kita penuhi. Dan seluruh retail oleh APRINDO digerakkan di seluruh Indonesia, dari wilayah yang Aceh sampai Papua, Barat ke Timur, semuanya melakukan harga Rp14.000.000. Kemudian pada saat itu, ya sempat terjadilah karena murah, jadi masyarakat borong, ambil, dan lain sebagainya. Tapi, by the way, pada hari itu, sampai tanggal 31 Januari dari 19 Januari 2022, masyarakat mendapatkan minyak goreng terjangkau. Karena kita semua menjual dengan harga Rp14.000.000 yang diatur oleh Permendak 3 tahun 2022. Nah, sekarang menjadi suatu problem karena di dalam Permendak 3 itu dikatakan, memang selesai tanggal 31 Januari ada Permendak nomor 6 tahun 2022, yang mencabut satu harga menjadi tiga harga. Harga kemasan premium, kemasan sederhana, dan curah. Tetapi ada pasal di dalam Permendak 6 mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan peraturan sebelumnya, Permendak 3 minyak goreng hanya satu harga Rp14.000.000, itu dinyatakan tetap berlaku sampai perbuatan hukumnya selesai. Artinya prosesnya kan pembayarannya belum selesai, jadi itu dijamin di Permendak 6. Untuk diselesaikan sampai tuntas, yang pada saat itu dikatakan 17 hari maksimal, akan diselesaikan. Oh, 17 hari. Nyatanya hari ini di bulan Agustus 2023, masih ada hutang yang belum terbayar. Total ada berapa sih Pak nilai hutang pemerintah versi Aprindo? Kalau berdasarkan catatan dari KPPU kan ini tagihannya untuk retail modern Rp344 miliar. Apakah nilainya ini sama nih Pak? Betul, sama. Jadi itu angka yang tidak berubah ketika 31 Januari diminta oleh pemerintah kemerindak meminta semua tanda terima dari penjualan 19 sampai 31, invoice, berita acara, diserahkan. Kami serahkan dan totalnya Rp344 miliar itu. Nggak nambah, nggak kurang. Walaupun kami sudah ngalami kerugian belinya jauh dari itu. Nah ditambah sekarang sudah hampir 2 tahun, 20 bulan lebih, nilai net present value dari Rp344 saja sudah turun. Nilai rupianya kan. Nah sekarang justru masih juga belum jelas. Dan ini yang kami prihatin ketika pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan, berbagai kebijakan, investment supaya welcome, carpet merah. Nah sekarang investor kami sudah mulai bertanya bagaimana pemerintah membuat peraturan, tapi kok nggak dipenuhi ya. Kewajipannya dipenuhi, tapi haknya tidak dipenuhi. Apa yang namanya carpet merah buat investasi? Sementara karena belakang daripada retail ini ada investor, baik domestik maupun global. Ya ini yang menjadi kegalauan kami, karena kami ekspansi karena adanya dukungan investasi. Nah kini kita nggak bisa investasi saat ini. Nah ini kalau misalnya ini masih berlarut-larut, belum ada kejelasan dan juga belum selesai permasalahannya, Aprindo ini mengancam tidak mau mengedarkan minyak goreng. Benar Pak seperti ini, akan menempuh mekanisme seperti ini? Ya sebenarnya kata-katanya lebih tepat adalah Aprindo akan melakukan pemotongan tagihan dari para distributor produsen yang sampai hari ini masih mengirimkan minyak gorengnya ke gerai-gerai retail modern supaya bisa kita menjual kepada masyarakat. Nah kita akan potong tagihan. Nggak beberapa saat lagi ini kita akan lakukan. Yang lakukan itu bukan Aprindo, tapi masing-masing keputusan dari retail anggota Aprindo. Nah ketika memotong tagihan, yang terjadi adalah produsen distributor pasti menahan pasokan. Mereka tidak akan terima karena mereka tidak dibayar ya pada saat kita sudah menjualnya di hari-hari sekarang ini. Nah kita akan potong tagihan karena kita bilang bahwa rafaksi kita belum dibayar-bayar nih. Karena rafaksi itu dibayar pemerintah ke produsen, kemudian produsen bayar ke retail. Jadi kita akan lakukan itu dan konsekuensinya pasti pasokan akan berkurang ke retail. Nah pasokan kurang ke retail, kita nggak ada minyak goreng jadinya. Bisa terjadi. Ini polo make minyak goreng akan kembali terulang, bisa saja terulang di 2023 ini. Bisa saja. Apakah sudah diperhitungkan nih Pak konsekuensi, baik konsekuensi hukum yang akan muncul di kemudian hari jika benar-benar ini dipangkas itu terkait dengan tagihan ya Pak? Ya ini kan kita B2B. Masing-masing retail itu korporasi retail B2B dengan produsen atau distributor. Kita memotong tagihan karena sebagai protes kondisi saat ini kita tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan untuk dibayarkan kapan dan bagaimana caranya. Tanya kepentingan semata karena semua sudah menginstruksikan membayar. Kejaksaan Agung yang diminta tunggu LO-nya sudah keluarkan. Kepastian untuk silakan dibayar sesuai dengan perundangan. KPPU jelas, silakan membayar. BPD-PKS tinggal menunggu dari kemenda. Kemudian apa lagi disebut? SP kita sudah, bahkan komisi 6 DPR, semuanya menyatakan ya harus dibayar. Itu bukan uang APBN, bukan uang anggaran kemenda. Itu uang dari pungutan ekspor setiap pelaku usaha CPO yang mengekspor, dipungut, dan dialokasikan, dikirim kepada BPD-PKS. Jadi bukan APBN, bukan uangnya kemenda. Ya anggaran kemenda tidak ada sama sekali. Apa dasarnya menahan? Ada kepentingan apa? Ada maksud apa? Takut dihukum? Jaksaan sudah katakan bayar kok. Oke. Apa lagi? Berarti kan ini, karena memang sengaja mau dipersulit, sengaja mau ditahan. Solusi apa nih Pak yang diinginkan oleh APRINDO, dan berapa lama tenggat waktu yang diberikan bagi pemerintah untuk bisa membayar utang ravaksi ini Pak? Solusi sederhana. Kita dari tahun lalu, untuk membicarakan ravaksi, itu selalu kita yang proaktif, dan Kementerian Perdagangan dalam hal ini yang menjadi poksi utama. Karena hasil daripada perhitungan Sukovindo, verifikator itu ada di tangan Kementerian Perdagangan sudah dari bulan Oktober tahun lalu. Tapi ditunda-tunda sampai sekarang. Jadi kita ingin minta untuk itu diselesaikan atau diajak bicara. Angkanya kalau berbeda, berapa bedanya dan kenapa berbeda? Transparansi dong. Kita sudah bicara di April kemarin, tiga bulan. Kita harapkan sudah dapat selesai. Sampai, ya tentunya tiga bulan, kita hitung angka ya bulan Juli. Sekarang sudah Agustus. Bahkan salah satu pejabat kemendak bilang Agustus mustinya sudah selesai. Itu ada di berbagai media. Tapi kenyataannya Agustus tinggal hitung berapa hari sekarang ini. Di mana konsistensinya? Saya hadir di ASEAN Retail Summit di Bali, itu ada berbagai negara ASEAN hadir saat ini. Nah, semua negara mengatakan bahwa pemerintahnya mendukung peritail untuk ikut conference, untuk ikut exhibition, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia malah satu-satunya pemerintah yang justru menahan peritail. Di mana yang awas cita? Negara hadir, kita masyarakat juga kan, pelaku usaha. Nah, ini yang kita sayangkan carut-marut karena adanya kepentingan atau ada maksud-maksud lain yang kami tidak ketahui sampai hari ini karena tidak ditransparansikan. Oke, terakhir, Pak Roh ini artinya kalau pemerintah tidak menepati janji, Aprindo akan menempuh jalur hukum? Ya, jadi di dalam statement kami press conference lalu, bahwa kami akan memotong tagian dan yang membuat pasokan terhenti itu dari produsen atau distributor, bukan dari kami. Kemudian yang kedua, saat langkah-langkah yang kita lakukan ini tidak juga ada kepastian, maka Aprindo siap menerima kuasa dari para perusahaan peritail yang terdampak karena rafaksi tidak dibayarkan, 31 perusahaan, untuk baju kegugatan hukum. Ya, kita negara hukum, hak dan kewajiban semua, rakyat, masyarakat, pejabat, apapun juga, itu sama di mata hukum. Kita akan mencari kebenaran dan kenyataan dari hukum. Karena ini harus ada perbaikan, harus ada perubahan. Jangan hanya euforia, jangan hanya ada satu kepentingan, ada satu maksud untuk menahan karena merasa bukan ditanda tangani pada zaman sekarang. Tidak mau cuci piring, atau mendapat masukan yang tidak benar, yang tidak sesuai, dari kalangan internalnya. Ini membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Pelaku usaha mengharapkan kebudayaan berusaha dan kepastian hukum supaya kita dapat mengkontribusi bagi ekonomi. Konsumsi rumah tangga kita 52 persen adalah pendukung buat pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi terjadi di retail. Kita nantikan bagaimana? Bagaimana mungkin kita mau bertumbuh tapi retailnya ditahan seperti ini? Sudah banyak retail yang kolaps. Tidak bisa ekspansi. Nah, multiplayer efek ini yang tidak dipikirkan oleh Kementerian Pendagangan atau Oknum saya sebut yang sangat tidak mengerti substansi bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Oke, jadi baik. Kita nantikan bagaimana pemerintah menepati janjinya, berapa lama tenggat waktu, dan juga kepastian antara per-retail dan juga pemerintah terkait dengan rafaks ini. Terima kasih Pak Roy Mandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat pagi.